Terima kasih telah menonton Seolah Meraya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang Jaka dunia maya kemarin dihebohkan oleh aksi sekelompok pemuda Yang berkendara tidak sesuai aturan Bahkan mereka juga melakukan freestyle di jalan raya Dan stok obat bagi pasien COVID-19 di kota Pontianak menipis Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar? Polda Kalimantan Barat memusnahkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 3.119 putir Dan sejumlah kartu tanda penduduk yang sudah tidak valid Yang didapat di tiap kecabatan di kubur raya dimusnahkan Bersama saya Sti Widya Sari inilah seputar AI News Kalimantan Barat Kita langsung ke informasi pertama Pemirsa tidak lebih dari 2x24 jam melakukan pencarian Akhirnya, Satuan Reserse Kriminal Polres Sintang berhasil membekuk Terduga pelaku pembunuhan berantai satu keluarga Yang terjadi di Dusun Laman, Natai Desa Solamraya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang Usah diamankan pelaku mengaku sakit hati terhadap ucapan korban Pelaku berinisial RA 27 tahun Ditangkap di rumahnya pada Kamis malam 5 Agustus 2021 Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Korban merupakan pengusaha toko dan peternak kolam ikan Dan pelaku merupakan karyawan korban Yang sakit hati karena tidak dipinjami uang oleh korban Kasat Reskrim Polres Sintang AKP Hairudin mengatakan Pada hari Senin 2 Agustus 2021 RA datang ke rumah korban Turiyati Dan hendak meminjam uang sebesar 5 juta rupiah Namun tidak diberikan Kronologisnya itu karena dia dendam Dia dendam dengan korban Karena pada saat sebelum kejadian itu hari Senin Dia dikatakan orang miskin Jadi pada saat itu dia mau pinjam uang 5 juta Kemudian korban yang wanita mengatakan Kau ini bahwa orang miskin Nanti mau balikkan bagaimana Kau bahwa tanah saja tidak punya Punya uang saja kalau lele laku Mungkin seperti itulah Akhirnya dendam dan terjadilah Hal tersebut niat untuk membunuh Kesokan harinya Sugiono, suami Turiyati bersama cucunya Menyusul pelaku ke rumahnya Untuk mengajak pelaku pergi ke kota Sintang Dan akan membantu meminjamkan uang 5 juta yang dibutuhkan RA Dalam perjalanan di lahan sawit Pelaku meminta berhenti dengan alasan buang air kecil Pada saat itu pelaku langsung mengeluarkan parang Yang sudah dipersiapkan sebelum berangkat Dimasukkan dalam celana Dan langsung membacok Sugiono dan cucunya Apsa Usai menghabisi nyawa Sugiono dan cucunya Pelaku menggunakan sepeda motor korban Untuk menjemput Turiyati Dan membohonginya Bahwa cucunya menangis Dan minta dijemput dengan alasan tersebut Korban Turiyati dibawa ke lokasi yang sama Dan dihabisi Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Sintang Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut Dari Sintang, Kalimantan Barat Gusti EDI News melaporkan Warga Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Digegerkan dengan ditemukan Ya tiga mayat yang diruga korban pembunuhan berantai Dugaan pembunuhan berantai Terjadi dalam suatu keluarga Yakni kakek, nenek, dan cucunya Yang terjadi di Dusun Laman, Natai Desa Sulam Raya Kejambatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang Ketiga jasa ditemukan di area perkabunan Di lokasi yang sama Namun di waktu yang berbeda Dengan jarak kurang lebih 100 meter Dan lokasi penemuan jenazah pertama Ketiga korban dugaan pembunuhan berantai ini Merupakan pasangan suami istri Dan seorang lagi merupakan cucu korban Korban pertama atas nama Turiyati Ditemukan warga pada Selasa 4 Agustus 2021 Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat Dalam kondisi mengenaskan Terdapat sayatan benda tajam Pada kepala leher dan tangan Sementara Sugiono bersama cucunya Ashifa Amalia Putri Kembali ditemukan warga pada Rabu 5 Agustus 2021 Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat Dalam kondisi berdempetan Dengan sejumlah sayatan benda tajam pada leher, kaki, dan tangan korban Kasat reskrim Polresintang Ajun Komisaris Polisi Hairudin mengatakan Ketiga korban ditemukan dalam kondisi tidak wajar Kita dapat laporan dari masyarakat Bahwa ditemukan Ada jenazah Itu sekira Pukul 11 malam Kemudian Kita lakukan penyelidikan Kita cari informasi Dan data-data Dan tadi pagi Sekitar jam 7 pagi Itu ditemukan Dan kembali Dua mayat Yang diduga Itu Suami dan cucu Dari korban sebelumnya Hairudin mengatakan Bahwa hingga saat ini Pihaknya baru selesai melakukan olah TKP Serta mengumpulkan sejumlah barang bukti Yang mengarah pada tiga korban Sementara Untuk barang-barang yang hilang Itu ada Sejumlah uang Dengan beberapa Buku tabungan Untuk motif Kita masih didalami Nanti setelah Kita dalami Ada hasilnya Kita akan sampaikan segera Ramah Juga Begaul juga Bermasyarakat Setiap ada kegiatan Entah hajatan Entah apa Selalu terlibat Untuk suami istri Walaupun Pergaulan hari-hari tempat Cuma kalau untuk urusan yang lain Kita semua tahu Di mana Yang tahu Menonim Mengaku trauma Dengan adanya peristiwa Yang menimpa tetangganya ini Ia meminta kepada Aparat kepolisian Mengungkap siapa Pelaku pembunuhan Dari Kabupaten Sintang Gusti Edy Ainyus Melaporkan Direkturat Reserse Narkoba Pol da Kelimantan Maret Mengungkap Tindak pidana pencucian uang Atau TPPU Yang dilakukan Bandar Narkoba Jaringan Internasional Dalam kasus tersebut Polisi menyita rumah Perhiasan Uang tunai Hingga mobil mewah Dari tiga tersangka Dengan nilai aset Mencapai miliaran rupiah Dari tiga orang tersangka Yang diamankan Anggota Ditreserse Narkoba Pol da Kalimantan Barat Petugas mengamankan aset Hingga miliaran rupiah Barang bukti yang disita Yakni Dua unit rumah Tiga unit mobil Tiga unit sepeda motor Perhiasan emas Uang tunai Hingga buku tabungan Dengan nilai total aset Mencapai 2,1 miliar rupiah Direktur Reserse Narkoba Pol da Kalimantan Barat Kombes Pol Yohanes Hernowo Mengatakan Barang bukti yang disita ini Nantinya akan dilakukan Pembuktian terbalik Sumber harta tersangka Dari pendalaman Polisi menemukan Para tersangka Yang sudah dua tahun Mengedarkan narkotika ini Tidak memiliki Pekerjaan jelas Jadi berawal dari Tangkapan kita Tersangka atas nama Inisial SM Terus dapat 4 tahun Setelah itu kita kembangkan Kita dapat lagi tersangka kedua Tersangka Inisial IEH Kemudian Kita kembangkan lagi Tersangka WW Dari ketiga tersangka ini Setelah kita Dalami Ya Mereka semua Masuk Bisa dikategorikan Melakukan Tindak pidana penjelua Kita Kelusurin aset Ya Ternyata aset mereka Cukup lumayan Dari Hasil Mungkin Menjual Barang ngaram tersebut Hingga kini Polda Kalimantan Barat Telah mengungkap Empat kasus Tindak pidana Pencucian uang Dari kasus Peredaran narkotika Dengan nilai aset Mencapai 3,1 miliar rupiah Langkah penyitaan Harta Para tersangka Peredaran narkotika Dilakukan Agar aksi Peredaran narkotika Oleh para bandar ini Tidak dapat Dilakukan kembali Dari Pontianak UU Junior I News Melaporkan Sementara itu Polda Kalimantan Barat Juga memusnahkan Narkoba Jenis ekstasi Sebanyak 3,119 butir Barang haram tersebut Didapat dari Dua tersangka Bernama Rohadi Dan Cilani Yang merupakan Warga Mempawah Inilah barang bukti narkotika Jenis ekstasi Yang dimusnahkan Jajaran reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat Pada kami siang Barang haram ini Dimusnahkan Dengan cara Diblender Dengan campuran racun Dan kemudian Dibuang Agar tidak bisa Digunakan kembali 3,119 butir ekstasi Asal Malaysia ini Diamankan Dari tangan tersangka Bernama Rohadi Dan Cilani Yang merupakan Warga Mempawah Direktur reserse narkoba Polda Kalimantan Barat Kombespol Yohanes Hernowo Mengatakan Pemusnahan barang bukti ini Sesuai dengan Keputusan pengadilan Yang sudah memiliki Kepastian hukum tetap Jenis ekstasi Kurang lebih Ditamankan Sebanyak 303.000 3.119 butir Nah setelah hasil Dicek Di balik pom Ada yang Palsu Palsu kurang lebih 595 Kemudian yang asli 2.524 Sebagai epek jerak Kedua tersangka Selain dijerat Dengan penyelahgunaan Narkotika Dengan ancaman Hukuman penjara 2 tahun Dan denda 20 miliar rupiah Dari Pontianak KUNYUNIAR AINYUS Melaporkan Sejumlah kartu Tanda penduduk Yang sudah tidak valid Di kubur raya Dimusnahkan Setiap pekannya Informasinya akan hadir Setelah yang satu ini Tutah pelang Bersama kami Terima kasih telah menonton! 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 Inilah cuplikan video viral Terima kasih telah menonton! 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 Puskesmas sifatnya adalah melaporkan, kalau ada yang berat atau yang perlu obat itu dia akan melapor ke binas, kemudian kita sebarkan ke masyarakat. Jadi memang kalau ditanya apakah puskesmas tersedia obat, tersedia tapi obatnya sifatnya yang suportif. Kalau obat-obatan untuk antivirusnya, ya itu memang sangat terbatas. Sementara itu masih adanya kekhawatiran masyarakat saat dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 dan lebih memilih isolasi mandiri tentu sangat membahayakan bagi lingkungan di sekitarnya, terlebih bagi pasien dalam kondisi berat. Seharusnya dengan perawatan pasien yang baik di rumah sakit dapat mengurangi resiko kematian akibat terpapar virus COVID-19. Dari Pontianak, Badan Pasore, INews melaporkan. Sejumlah kartu tanda penduduk yang sudah tidak valid yang didapat di tiap kecamatan di Kubur Raya langsung dimusnahkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubur Raya. Pemusnahan dilakukan setiap pekan karena menunggu KTP tidak valid lainnya dari sejumlah kecamatan. Tingginya antusiasme warga Kubur Raya melakukan pengurusan Admin Duk di Disduk Capil membuat banyaknya ditemukan kartu tanda penduduk yang tidak valid, meliputi KTP yang tidak berlaku, pergantian status, foto, tanda tangan, atau sudah dalam keadaan rusak. Alhasil pemusnahan KTP harus dilakukan sesuai dengan Permendagri 104-2016 terkait administrasi kependudukan yang diwajibkan memusnahkan KTP yang tidak berlaku lagi. Gadis Duk Capil Nur Marini menjelaskan, jika seharusnya pemusnahan KTP dilakukan setiap hari, namun dikarenakan Disduk Capil harus mengambil KTP dari kecamatan yang tersebar di Kubur Raya, sehingga pemusnahan tersebut dilakukan satu minggu sekali setiap Jumat sore. Dokumen Admin Duk yang sudah tidak valid, yang sudah tidak berguna lagi, yang sudah dilakukan pembaharuan-pembaharuan, kalau untuk KTP itu sebetulnya aturannya itu adalah setiap hari dilakukan pemusnahan pembakaran, tapi karena kita memang melakukan pengumpulan juga dari kecamatan dan lain-lain, kita lakukan seminggu sekali setiap hari Jumat, tapi ke depannya seiring dengan makin bertambahnya nanti jumlah KTP yang harus dimusnahkan, mungkin kita akan melakukan setiap hari sesuai ketentuan yang ada. Untuk jumlah pemusnahannya itu setiap hari Jumat sore itu bervariasi, kadang 500, kadang 1000, 1500, bergantung kepada pelayanan yang kita berikan. Semakin banyak dokumen-dokumen atau KTP ini yang tidak valid, semakin banyak lagi yang kita musnahkan. Berarti semakin tingginya yang dimusnahkan, apakah semakin tinggi masyarakat yang mengurus Admin Duk? Ya, seharusnya begitu, karena kan KTP itu kenapa dilakukan pemutahiran atau dilakukan updating, ya misalnya karena ada perubahan elemen datang dari status belum kawin menjadi kawin, misalnya atau perubahan alamat atau ganti foto atau ganti tanda tangan sesuai kebutuhan penduduk masing-masing lah. Nah, keteksediaan Blanko KTP sendiri saat ini memang sangat terksedia, cukup terksedia gitu. Nurmar ini menambahkan, kedepannya pemusnahan akan dikencarkan setiap harinya, guna mengurangi jumlah KTP yang sudah tidak terpakai. Nurmar ini juga menghimbau agar masyarakat yang masih memiliki KTP tidak layak untuk segera melakukan pengurusan KTP baru. Dari Kubur Raya, Faisal Abu Bakar, Ainews, melaporkan. Meski terbilang cukup melimpah, panen buah durian yang sudah berjalan sejak tiga minggu kemarin, dirasakan warga kurang mendatangkan keuntungan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini masyarakat yang menyandau atau memanen buah durian di hutan adat mereka dihadapkan dengan permasalahan karena tak banyak pembeli yang datang, sehingga harga buah durian di desa mereka mengalami penurunan yang cukup signifikan. Panen durian ini sudah mulai tiga minggu, tiga minggu berjalan, tidak lama lagi akan habis. Namun masyarakat tetap masih mencari durian ke lokasi-lokasi dan tujuan mereka adalah pertama untuk dijual, namun sekarang terbentur dengan adanya COVID-19, pembeli dari luar khususnya untuk pengiriman ke Pontianak itu agak berkurang. Kemudian untuk pembeli-pembeli lokal pun sekarang tidak bisa karena dampak daripada COVID-19. Musim durian saat ini kalau kita di kampung memang bisa lah buat mata pencarian tambahan. Sekarang ini saya beli durian ini sama mereka ini bisa penghasilan tambahan mereka, saya juga ini akan diolah menjadi tempoyak, bisa juga bermanfaat buat saya. Jadi saya sebagai pembeli juga dapat membaat, mereka yang penjual juga dapat hasil dari keringat mereka. Kemasaran ya kayaknya, kalau durian sini sih kualitasnya itu nggak diragukan lagi, karena di sini durian lokal, cuma pengolahan atau pengemasan aja. Hingga hari ini kegiatan nyandau durian masih ramai dilakukan oleh masyarakat Desa Gerai Kabupaten Ketapang sampai beberapa minggu ke depan, yang kebanyakan diolah menjadi tempoyak untuk dimakan sendiri serta dijual ke kota Ketapang. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosiulizar Ainus melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini di seputar Ainus, Kalimantan Barat. Saya St. Media Sari dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit udur diri. Terima kasih sekebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktifitas, tetap gunakan masker, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Kuatlah hatimu, hadapi masalah, tegarkan pangkamu, hadapi semua.